Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama Ustadz Baydowi Kali ini kita akan belajar tentang Makna proklamasi kemerdekaan Materi ini ada di tema 6 Muatan IPS Pertama kita akan belajar tentang Peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia Pada bulan Agustus 1945 Jepang kalah dari sekutu Sultan Sarir menyampaikan berita tersebut Kepada Soekarno dan Muhammad Hatta Sultan Sarir dan golongan muda Mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta Untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Soekarno dan Muhammad Hatta Dibawa ke Rengas Dengklok Agar tidak dipengaruhi oleh Jepang Soekarno dan Muhammad Hatta Menuju rumah Laksamana Maida Untuk menyusun teks proklamasi Bersama Ahmad Subarjo Sayuti Melik mengetik teks proklamasi Soekarni mengusulkan agar Soekarno dan Muhammad Hatta Yang menandatangani teks proklamasi Atas nama bangsa Indonesia Sekarang kita belajar Peristiwa proklamasi Pada tanggal 17 Agustus 1945 Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno Dan didampingi oleh Muhammad Hatta Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia Dilakukan di Jalan Pegang Saan Timur Nomor 56 Jakarta Setelah pembacaan teks proklamasi Diadakan upacara pengibaran bendera merah putih Bendera merah putih pertama Dijahit oleh Fatmawati Pengibaran bendera merah putih Diiringi lagu Indonesia Raya Anak-anak Apa sih makna proklamasi? Proklamasi kemerdekaan Artinya Indonesia telah menjadi negara yang merdeka Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan negara lain Memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia Dapat dilakukan dengan berbagai cara Upaya untuk mengisi kemerdekaan Indonesia Adalah dengan menghormati orang lain yang sedang beribadah Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing Saling menghormati dan menghargai antar sesama Merupakan upaya lain untuk mengisi kemerdekaan Indonesia Mengembangkan rasa toleransi dalam keberagaman Bermain dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, dan budaya Menjaga rasa kebersamaan dan persatuan baik di sekolah dan masyarakat Selanjutnya Kita akan belajar Bagaimana sikap cinta tanah air Sikap cinta tanah air Dapat kita wujudkan Dengan melestarikan Budaya Indonesia Dengan memperkenalkannya Kepada masyarakat asing Sikap cinta tanah air Dapat diwujudkan pula Dengan mempelajari budaya daerah lain Dengan penuh semangat Sikap cinta tanah air Bisa kita wujudkan Dengan saling menghargai Dan menghormati antar warga masyarakat Mengutamakan kepentingan bersama Daripada kepentingan sendiri Juga merupakan wujud dari sikap cinta tanah air Menghargai pendapat orang lain Saat bermusyawarah Atau diskusi kelompok Sekarang Sebagai seorang pelajar Bagaimanakah perannya Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia Peran siswa Bisa dengan mengembangkan Rasa toleransi antar teman Bisa dengan bermain dengan tanaman Tanpa memperdulikan Perbedaan suku Agama dan budaya Peran siswa Bisa dengan saling menghormati Dan menghargai antar sesama teman Bisa dengan mengutamakan Kepentingan bersama Daripada kepentingan sendiri Dalam mengisi kemerdekaan Upaya Indonesia Yaitu dengan mewujudkan kehidupan sejahtera Tujuan negara Indonesia adalah Memasukkan kesejahteraan umum Tujuan tersebut Dapat dicapai Dengan program pembangunan nasional Program pembangunan nasional Dapat dilakukan dengan cara Satu Meningkatkan pendapatan masyarakat Dua Penyediaan sarana pendidikan Dan kesehatan yang memadai Tiga Pemberian biaya siswa pendidikan Kepada pelajar Indonesia Empat Dengan pembangunan jalan Pembangunan jalan ini Bisa memfasilitasi Kepentingan masyarakat Bisa juga Dengan pengadaan Pelatihan kerja Bagi siswa-siswa Atau anak-anak Indonesia Yang putus sekolah Dan yang terakhir Dengan melestarikan Budaya bangsa Terima kasih anak-anak Atas beratnya Semoga ilmu kita Saat ini Diberkahi oleh Allah Dari ustaz Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Thanks